Intro Prediksi A9 vs Atletico Madrid di Liga Champion Big Match Irosoneri jaga peluang lolos Duel Big Match Liga Champion 2021-2022 akan tersaji di tengah pekan ini Salah satu laga panas di match di kedua akan tersaji di grup B antara A9 vs Atletico Madrid Laga A9 vs Atletico Madrid di match di kedua Liga Champion diakini menarik Ini dijadwalkan berlangsung di Stadion San Siro pada hari labu pukul 02 waktu Indonesia Barat A9 tidak boleh menganggap remeh Atletico Madrid yang datang berstatus tamu Maklum, Atletico Madrid merupakan juara bertahan Liga Spanyol musim lalu Salah satu laga yang menarik untuk disajikan pada match di kedua Liga Champion adalah pertandingan antara klub raksasa Italia A9 dan jawara Liga Spanyol musim lalu Atletico Madrid A9 dan Atletico Madrid sama-sama berjuang untuk mendapatkan peringkat mereka di grup yang bisa dibilang sebagai grup neraka Dua tim besar Eropa ini tergabung di grup B bersama peraih 6 kali dan 2 kali trofi Liga Champion yaitu Liverpool dan Porto Baik Asemilan maupun Atletico gagal meraih kemenangan partai pembuka mereka di Liga Champion musim ini Irosuneri terpaksa pulang dengan kekalahan pada pertandingan pertama melawan Liverpool di Anfield Mereka takluk setelah Dredge membuat comeback untuk mengakhiri laga dengan skor 3-2 Atletico Madrid disini puas dengan nilai imbang 0-0 melawan Porto Atletico berada di peringkat kedua kelasmen grup B dengan 1 poin Sementara pasukan Stefano Pioli kini berada di urutan terakhir kelasmen Meskipun belum meraih 1 poin poin, Asemilan didukung dengan sejarah manis mereka di kompetisi papan atas Eropa Klub kebanggaan Milanisti ini merupakan tim kedua dengan titel Liga Champion terbanyak yakni 7 buah Mereka hanya dikalahkan oleh Real Madrid yang meraih 13 trofi si kuping besar Asemilan juga diyakini ingin menampilkan aksi terbaik mereka dalam musim pertamanya kembali ke Liga Champion setelah 7 tahun absen Dari segi komposisi pemain, Asemilan terbukti telah membentuk tim yang solid dalam beberapa musim terakhir Irosoneri juga kedatangan pemain-pemain berpengalaman seperti Selatan Ibrahimovic dan Oliver Giro Skuad Asemilan pun terbukti membuahkan hasil dengan finis di urutan kedua seri A musim lalu setelah sempat menjadi juara paruh musim Sementara pada musim ini, Ibrahimovic DKK telah membangun momentum positif Mereka dengan tak terkalahkan dalam 6 pertandingan pertama Irosoneri telah meraih 5 kemenangan dan 1 hasil imbang yang membuat mereka berada di peringkat kedua klasmen dengan 16 poin Menghadapi Atletico Madrid, Milan diyakini akan menurunkan sekuat terbaiknya setelah mengistirahatkan beberapa pilar dalam laga kontra spesia pada hari Sabtu Simon Kiair, yang sempat cedera dalam laga kontra Juventus pada 20 September lalu, diperkenalkan akan turun saat melawan Los Bajiblancos Begitu juga dengan pemain yang kerap menculuki dirinya sendiri sebagai Tuhan Asemilan yaitu Selatan Ibrahimovic Setelah kembali cedera usai lawan Lazio pada 12 September, Ibrahimovic diprediksi akan pulih tepat waktu untuk pertandingan melawan Atletico Sementara di kubu tim tamu, mereka masih tidak bisa diperkuat oleh back tengah Stefan Savic Stefan Savic mendapatkan sanksi 4 pertandingan setelah dianggap menyikut pemain Chelsea Antonio Rudiger Dalam laga leg-leg kedua babak 16 besar Liga Champion musim lalu Adapun Thomas Lemar diyakini bisa tampil melawan AC Milan karena sudah pulih dari cedera yang dialami saat menghadapi Porto Los Bajiblancos yang kini menempati posisi keempat kelas men Liga Spanyol 2021-2022 Juga dipastikan akan diperkuat Luis Suarez dan Antonin Griezmann di lini serang Pasukan Diego Simon saat ini baru menelan satu kekalahan dalam tujuh pertandingan pertama mereka di kompetisi domestik Sisanya, mereka meraih empat kemenangan dan dua hasil imbang Atletico sendiri memiliki modal yang bagus untuk menghadapi AC Milan dalam keunggulan head-to-head Dalam tiga pertandingan yang telah mereka lakoni, Atletico Madrid menang sebanyak dua kali sementara AC Milan satu kali Kedua kemenangan Atletico itu terjadi dalam dua lag pertandingan babak 16 Liga Champion 2013-2014 Atletico menang tipis 1-0 pada lag pertama sebelum kemudian menalukan AC Milan dengan skor 4-1 pada partai kedua Namun, Irosuneri pun diyakini akan berusaha tampil maksimal demi membalas kekalahan tujuh tahun lalu sekaligus tahun terakhir mereka di Liga Champion Alhasil, kami memprediksi kedua tim akan sama-sama tampil ngotot demi meraih 3 poin perdana AC Milan punya kans memenangi laga ini, tapi bisa saja kemungkinan pertandingan ini berakhir dengan skor imbang Pioli beberkan alasannya jadikan Daniel Maldini starter lawan Spezia Beberapa saat jelang pertandingan antara Rossoner dan Spezia, Pioli sempat berbicara kepada media Laga tersebut pun berhasil mereka menangkan dan melanjutkan rekor tak terkalahkan klub seri A musim ini Selain mempertahankan rekor apik mereka, Milan juga telah membalas kekalahan musim lalu saat dipaksa menyerah 2-0 Dengan Daniel Maldini, membuka kebuntuan setelah bermain dengan skor kacamata hingga turun musim Gendati demikian adalah Brahim yang memastikan kemenangan timnya mengingat tuan rumah sempat menyamakan kedudukan 10 menit sebelum laga usai Dalam mewawancara dengan dance, Pioli pun mengungkapkan alasannya memilih generasi ketiga Maldini Ketimbang playmaker muda Spanyol sebagai starter dalam pertandingan tersebut Tepat 4.500 hari setelah sang ayah mencatat penampilan terakhirnya bersama Rossoneri Pilihan bermula dari fakta bahwa dari awal musim, Brahim dan dia adalah taktik referensi pada era tersebut di lapangan Tidak memilih dia, saya memilih Daniel untuk mengisi posisi tersebut, ujar sang manajer Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, Milan saat ini masih tak terkalahkan di seri A Dan berharap, hasil tersebut bakal membantu mereka jelang dua Liga Champion melawan Atletico Madrid tengah pekan di San Siro Pioli puji perkembangan luar biasa Leao musim ini Memasuki musim ketiganya bersama Rossoneri, Leao wajib memulai menunjukkan tanda-tanda konsistensi dari permainannya Meski masih berusia muda, ia memang telah menunjukkan potensi luar biasanya dalam dua musim perdana di klub Sayangnya hasilnya sekilas Awal musimnya kali ini terbilang kembali memuaskan sejauh ini dengan melesakkan dua gol dalam enam pertandingan seri A Namun, tantangan lain masih akan menanti winger 22 tahun tersebut Yang telah diinvestasikan Milan dengan dana lebih dari 25 juta euro atau 400 miliar Pioli lantas berbicara kepada media yang berkumpul di ruang pers Milanilo jelang duel Rossoneri kontra Spezia Yang berakhir dengan kemenangan 1-2 Dengan menjawab berbagai pertanyaan dan ia pun tak luput Dari pertanyaan apa yang bisa dilakukan bintang U21 Portugal tersebut untuk menaikkan level permainannya Kepingan berakhir untuk menjadi lebih komplit dalam hal umpan dan gol Dia telah berkembang pesat, dia lebih dan lebih dalam pertandingan Dia kekurangan kepingan ini yang sempat penting, ujar sang manajer Saat saya menemunya pada 8 Juli lalu, saya mendapati seorang pemain yang berbeda Yang sangat bersemangat untuk bekerja dan lebih matang Dia bermain dengan baik pada sisi kiri yang mungkin merupakan peran favoritnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!